Hujan yang terus melanda kota Jambi membuat 600 hektare lahan pertanian di kota Jambi terendam banjir. Para petani terpaksa harus memanen hasil pertanian lebih dini agar tidak merugi. Selain itu, petani juga harus menunda masa tanam hingga telahan telah kering dari banjir. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Damieri, mengatakan 600 hektare lahan yang terendam terbanyak di daerah Danau Teluk dan pelayangan kota Jambi. Damieri menjelaskan bahwa awal tahun ini hasil panen padi sudah mencapai 1000 hektare dengan jumlah 5,5 ton. Jumlah ini dilakukan sebanyak 2 kali panen sejak tahun 2018. Mencuri setar pada akhir ini, ditanam 2 kali, tapi gagal karena air dalam ini. Tapi di sebagian kecil. Memang mencuri setar, dia memang berada aset. Di turistar, dia mengharapkan memang kalau tidak ada kenaikan air ini, dapat IP200. Tapi kalau kenaikan air, berarti IP100.